Halo semuanya, saya Arbar Jadi teman-teman Pada video kali ini saya mau Bahas sedikit Tentang armatiga Multiplayer Jadi video ini dibuat Karena ada komentar yang ini Jadi Saya buatkan Videonya Dan saya temukan ada Tiga cara menurut saya Untuk Bermain Multiplayer armatiga Oke Jadi teman-teman Yang pertama yaitu bermain Dengan server yang sudah Disediakan, maksudnya Servernya sudah ada, tinggal kalian Apa, tinggal kalian Join, seperti ini ya Server browser Kemudian server browser Kemudian kalian ke Server ini, kemudian Ke internet Di sini Ada banyak sekali server Yang muncul Yang perlu kalian perhatikan Dari kanan dulu ya Yang pertama pink Semakin kecil pinknya Itu semakin bagus Oke Kemudian playernya Ini jumlah player Ada 3 dari 29 Artinya Yang join Yang join ada 3 orang Dan total Serotnya Total Apa namanya Total playernya Yang bisa di Jumlah player Total jumlah playernya Ada 29 Dan statusnya Sudah playing Maksudnya Sedang bermain Untuk misinya ini Dan tipennya Ya ini Dan disini Passwordnya Di kunci teman-teman Dan ini nama servernya Kalian bisa Tambahkan sebagai Favorit juga Kalau yang hijau ini Berarti bisa Langsung connect Artinya Mode nya sudah Terpasang Sudah lengkap Intinya tinggal connect Ini Gak ada Password Kayaknya Dan tinggal kalian Lihat ya Ini ada 17 player Dan pinknya 47 Oke Kalau yang merah ini Teman-teman Disini kalian Wajib Apa namanya Wajib Apa ya Ini Mode nya harus Dilengkapi Disesuaikan Dengan servernya Biasanya Kalau yang begini Ini ada Apa namanya Fanspec nya Di facebook Atau dimana Di telegram Atau di Discord Jadi kalian tanya Semua Apa Apa semua Mode yang harus Di install Atau di lc Yang harus di install Gitu ya Teman-teman Meskipun ini Tidak di kunci Tapi mode nya Harus ada Ini contohnya Seperti Saya punya Multi player Yang saya buat Kemarin Pasti akan begini Jika teman-teman Tidak menginstall Mode Mode yang sama Dengan server yang Sudah saya tentukan Oke Ini cara pertama Ya teman-teman Oke Ini Pokoknya Tiga kalian Lihat aja Ada disitu Notifnya Kalau salah Tiga kalian Koreksi saja Oke Kita lanjut Yang Cara kedua Yaitu Menjadi host Atau server Dengan misi Yang sudah Tersedia Dari mode DLC Atau add-on Game Maksudnya Kalian Kalian Sudah Sudah Menginstall Add-on Sudah Menginstall Mode Atau Punya DLC Dari Armatikahnya Kalian bisa Menjadi host Atau Menjadi server Secara Apa namanya Secara Offline Ataupun Online Jadi Kalian bisa Bermain dengan Teman-teman Kalian Secara Lokal Kalau Gak Mau Pake Internet Atau Bisa Dionline Tapi Kalau Mau Online Pake Internet Itu Ada Caranya Wajib Kalian Pake IP Public Atau VPN Atau Apalah Intinya Pake IP Public Kalau Kalian Bingung Apa Itu IP Public Bisa Kalian Share Sendiri Intinya Beda Dengan IP Biasa Jadi Tinggal Kalian Buka Ini Server Browser Kemudian Kalian Buka Host Server Kemudian Disini Hostnya Tinggal Kalian Klik Saja Pilih Internet Atau LAN Kalau Secara Offline Pilih LAN Ini Bisa Kalian Mainkan Bersama Teman-teman Kalian Melalui Jaringan LAN Atau Wifi Jadi Connect Internet Atau Tidak Connect Internet LAN Kalian Atau Internet Wifi Kalian Di Rumah Atau Di Mana Yang Penting Satu Segmen Jaringan Itu Bisa Pakai Ini Teman-teman Yang Penting Terhubung Ke Router Yang Sama Beda IP Atau Apapun Kalau Orang Orang Jaringan Itu Pasti Tahu Yang Penting Terhubung Di Satu Jaringan Dan Firewall Itu Tidak Di Obrak Abrik Maksudnya Tidak Dibatasi Kalian Bisa Terhubung Di Pakai Run Ini Teman-teman Asalkan Terhubung Di Satu Router Untuk Port Nya Kalian Buat Seperti Ini Saja Secara Default Max Player Nya Berapa Ini Passport Nya Kalian Buat Atau Tidak Ini Terserah Kalian Dari Host Server Setelah Itu Name Nya Juga Kalian Bisa Ganti Dan Buat Untuk Host Server Kalian Klik Aja Oke Nanti Disini Setelah Kalian Pilih Ini Udah Ada Map Nya Disini Ada Map Ada Petanya Dan Untuk Mission Ini Contohnya Saya Pilih Nelden 2035 Di Peta Ini Ada Sekitar Sekian Map Mission Maksudnya Jadi Ini Bisa Kalian Mainkan Bersama Teman Teman Oke Saya Back Lagi Kemudian Saya Pilih Host Server Dan Saya Pilih Internet Jika Kalian Pilih Ini Kalian Wajib Teman Teman Pakai Apa Namanya IP Apa IP Public Karena Setahu Saya Seperti Itu Tapi Kalian Bisa Coba Coba Kalian Cari Kalau Bisa Siapa Tahu Saya Salah Kalian Host Server Kemudian Pilih Internet Dan Kalian Bikin Name Coba Pakai Komputer Kalian Pakai Komputer Teman Teman Kalian Coba Cari Ini Nama Yang Sudah Kalian Buat Kemudian Apakah Muncul Di Mana Kata Namanya Muncul Di Internet Atau Enggak Disini Diserver Ini Muncul Enggak Itu Saya Juga Kurang Tahu Ya Tapi Kalian Tes Saja Setau Begitu Oke Oke Kemudian Cara Cara Yang Ketiga Yaitu Kalian Membuat Sendiri Mission Secara Manual Tentunya Ini Sama Seperti Saya Kemarin Yang Saya Buat Sendiri Saya Kasih Contoh Ya Saya Pilih Editor Dulu Saya Kasih Lihat Yang Mana Map nya Kemudian Saya Open Kemudian Saya Pilih Anggap Ini Aja Oke Ini Jadi Ini Adalah Contoh Map Yang Dibuat Secara Manual Kalian Tulis Sendiri Script Nya Kalian Buat Sendiri Mission Ini Terserah Kalian Kalian Yang Tahu Seperti Apa Yang Kalian Inginkan Setelah Dibuatkan Mission Bisa Kalian Langsung Play Secara Multi Player Seperti Ini Dan Sama Seperti Sebelumnya Bisa Kalian Pilih Internet Atau Run Dan Password Tentunya Dan Namanya Juga Ini Sama Saja Seperti Tadi Tinggal Kalian Tentukan Main Secara Run Atau Internet Kalau Internet Ini Setau Saya Harus Pakai Ini Pakai Apa Namanya IP Fabric Tapi Coba Kalian Tes Saja Kalau Memang Gak Usah Pakai IP Fabric Sapa Tahu Sudah Disediakan Ke Arma Tiga Saya Belum Coba Soalnya Saya Tes Kemarin Gak Bisa Jadi Kalian Tes Saja Kemudian Setelah Kamu Kamu Buat Seperti Ini Kalian Oke Anggap Internet Ya Kalian Oke Buat Password Jangan Lupa Biar Nggak Ada Yang Iseng Nanti Anggap Lain Host Kemudian Anggap Kita Kek Klien Anggap Ini Udah Jalan Tadi Saya Exit Dulu Saya Exit Kesini Kemudian Anggap Saja Ini Klien Kalian Ke Multiplayer Kalian Ke Server Browser Kemudian Kalian Ke Direct Connect Kemudian Ini Kalian Ketik Saja IP Public Yang Host Punya Yang Tadi Computer Server Kalian Ketik Saja IP Public Dan Port Kemudian Join Nanti Ketika Muncul Nanti Dia Akan Muncul Disini Ketika Berhasil Maksudnya Dia Akan Muncul Disini Dan Kalian Join Kemudian Dia Akan Minta Password Dan Tentunya Kalian Harus Samakan Antara Host Dan Client Mode Yang Terinstall Jadi Kalian Harus Samakan Jangan Ada Yang Beda Mode Harus Apa Intinya Harus Mode Yang Terinstall Di Server Yang Dibutuhkan Yang Di Load Itu Harus Di Juga Di Client Atau Di Player Yang Akan Join Tapi Kalau Kalian Penasaran Bisa Kalian Cari Saja Siapa Tahu Muncul Di Internet Tinggal Kalian Cari Karena Disini Ada Fitur Pencarian Mana Fitur Pencarian Sini Setahu Saya Ada Disini Fitur Pencarian Di Filter Tiga Kalian Cari Saja Apa Namanya Server Kalian Jika Muncul Berarti Saya Yang Salah Karena Setahu Itu Pake IP Public Jadi Tinggal Kalian Mainkan Dan Sudah Selesai Teman Teman Jadi Tiga Cara Itu Yang Bisa Kalian Pakai Untuk Bermain Multiplayer Di Armatiga Kalau 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 Kalian Pengen Main Serusuan Kalian Join Saja Di Fans Pack Nya Armatiga Komunitas Armatiga Mereka Sering Main Di Server Yang Udah Pengalaman Yang Gak Ada Bug Dan Untuk Kalian Yang Mau Join Iseng Main Barang Saya Bisa Join Juga Di Server Yang Saya Buat Kita Belajar Sendiri Dan Mission Itu Saya Buat Sendiri Tentunya Yang Masih Banyak Kesalahan Protokol Atau Apalah Gitu Jadi Ya Gitu Des Saja Saja Saja